Pemirsa akibat sungai Tantang meluap, warga tiga desa di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Banjir mencapai 70 cm hingga 1 meter, tak ayal ratusan rumah terdampak banjir. Bupati Tanja Barat bersama Porko Pimda langsung meninjau banjir dan memberi bantuan bagi para korban banjir pada Senin Malam 1 Januari 2024. Dikarenakan hujan deras yang terjadi pada Senin 1 Januari 2024, sekitar pukul 23.11 waktu Indonesia Barat mengakibatkan sungai Tantang di Kecamatan Batang Asam meluap. Membuat ratusan rumah terendam banjir, peduli dengan keselamatan warganya, Bupati Tanjung Jabung Barat bersama Porko Pimda langsung turun menuju lokasi banjir di Kecamatan Batang Asam pada Senin Malam. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanja Barat, Zulfi Kri, membenarkan kejadian banjir. Ini akibat luapan sungai Tantang di Kecamatan Batang Asam. Bahkan saat ini ada 3 desa yang terendam banjir dengan jumlah 180 rumah di Kecamatan Batang Asam dan 4 rumah di Kecamatan Merlung. Dari 180 rumah atau kakak terdampak banjir, diantaranya Desa Suban 4 KK, Desa Tanjung Bojo 55 KK, Desa Dusun Kebun 85 KK, dan Desa Merlung 4 KK. Hingga saat ini sejumlah personil gabungan BPBD telah dilokasi guna membantu mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir. Saat ini air yang berada di Desa Suban mulai berangsur-surut. Namun untuk Desa Tanjung Bojo, Dusun Kebun, dan Desa Merlung, ketinggian mencapai 70 cm sampai dengan 1 meter. Informasi kita terperoleh sebelumnya itu dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika memang akan terjadi potensi bencana khususnya hujan skala sedang dan lebat untuk wilayah Kecamatan Batang Asam. Nah, pada jam 23.00 hujan lebat dan hampir merendam beberapa desa di wilayah Kecamatan Batang Asam, baik itu di Desa Suban, kemudian di Desa Tanjung Bojo, maupun Desa Dusun Kebun. Berarti ini memang banjir dari luapan air, sungai hujan, harus berjabung dok? Untuk kejadian banjir di wilayah Kabupaten Tanjung Jambung Barat, khususnya di Kecamatan Batang Asam ini, ini akibat luapan dari sungai Tantan. Akibat luapan sungai Tantan inilah banjir mengenangi beberapa rumah warga. Berarti Bupati malam itu langsung meninjauan lah ya? Iya, malam. Besoknya, besok malamnya. Kebetulan memang situasi kondisi air sudah mulai surut dan Bupati juga sudah meninjau ke lokasi dan memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban. Atas kejadian banjir tersebut, ia meminta kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar tetap waspada banjir kapanpun dapat terjadi, terutama ketika hujan deras mengujur Kabupaten Tanjung Barat, terkhusus di beberapa kecamatan yang berada di kawasan Sungai Tantang maupun Sungai Pengabuan.